oke saya akan jelaskan kembali tentang mesin last mic yang tanpa gas bagaimana penyambungan aksesorisnya yang benar supaya bisa menghasilkan pengelasan yang sempurna karena banyak faktor pengelasan yang mic tanpa gas bisa menghasilkan pengelasan yang kualitasnya kurang bagus yang pertama itu jika kita menggunakan posisinya menggunakan kawat last yang tanpa gas maka penyambungannya seperti ini untuk tosnya ada di posisi negatif dan add clampnya ada di posisi positif nah bagaimana kalau kita balik apa pengaruhnya dan bagaimana penyambungannya untuk menggunakan yang CO2 kita akan coba yang menggunakan posisi yang benar seperti ini untuk melihat hasilnya seperti apa jadi kita lihat disini ini posisi yang benar posisi pemasangan aksesoris mesin last mic yang benar kita harus sikat terlebih dahulu ya supaya bisa bisa menggunakan posisi yang benar seperti ini seperti ini nanti kita lihat hasilnya ini yang benar ya yang benar kita lihat seperti ini kita harus sikat terlebih dahulu ya supaya bisa kelihatan hasilnya hasilnya seperti ini ini yang menggunakan kawat last yang tanpa gas yang gasless ya kita akan coba balik bagaimana hasilnya jika kita balik aksesorisnya kita balik disini adclaimnya ini di posisi negatif adclaim ya benar ya adclaim tosnya di posisi positif kita akan coba tes masih dengan setting yang sama dengan ampere yang sama hanya berubah di aksesorisnya saja disini kita akan coba tes oke kita akan coba tes disini jadi ini untuk menunjukkan bahwa pemasangannya itu pemasangan aksesoris sangat penting sekali perhatikan suaranya berbeda ya kan jadi suaranya berbeda nah kita lihat hasilnya hasilnya disini ada percikan-percikan buliran-buliran kecil buliran-buliran kecil ini tidak menyatu dan tidak menempel kurang bagus hasilnya kita akan coba lagi kita lihat lagi hasil pengelasannya itu seperti ini ini yang posisi pemasangan aksesorisnya itu salah ya atau tidak sesuai maka yang terjadi pengelasannya itu seperti ini ada buliran-buliran dan hasilnya tidak menyatu ya kita akan coba balik kembali ya kita akan coba balik kembali asesorisnya disini kita asesorisnya dikembalikan untuk tosnya ada di negatif dan add clampnya itu ada di positif seperti ini ini clampnya sudah di posisi positif ini negatifnya ada di tos atau di mid tosnya ini handle ini masih dengan settingan yang sama parameter yang sama hanya berubah di sambungan outputnya kita lihat hasilnya disini ini suaranya sudah berbeda suaranya sudah berbeda suaranya berbeda hasilnya pun berbeda kita lihat disini kita harus sikat sampai bersih oke hasilnya seperti ini ini tadi hasil yang asesorisnya terbalik ini ada puliran-puliran percikan ini ini yang hasilnya sesuai dengan asesorisnya jadi pemasangan asesorisnya itu sangat penting sekali atau sangat berperanan penting di pengelasannya jadi posisi yang benar adalah nick tos ada di posisi negatif dan ad claimnya ada di posisi positif ini untuk pengelasan nick yang tanpa gas atau yang menggunakan kawatlas jenis gasless wire gasless wire yang tanpa gas nah untuk pengelasan yang dengan CO2 ini penyambungannya yang tadi awal yang saya sudah ceritakan untuk nick tosnya ada di posisi plus dan ad claimnya ada di posisi negatif oke jadi seperti itu tip welding atau trik dan tipsnya di mesin last mic yang tanpa gas jadi mic MMA pick 160 ASMZ Multi Pro mesin last mic yang harganya di kisaran 2.500.000 rupiah yang diambil kuat yang diambil yang disini